Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang guys di channel ini kembali Ini saya mau menjodohkan burung kenari Yang di depan kalian ini Tandanya adalah burung kenari yang sudah Minta dijodohkan untuk kawin Itu yang warna panda Yang bunyi-bunyi itu adalah jantannya Dia sudah mulai birahi Baru saja Ditrek Cara menjodohkan seperti ini Jadi kalau sudah bunyi-bunyi seperti itu Tandanya dia sudah Siap untuk dijodohkan Warnanya itu panda Atau masih star blue Sedangkan yang betinnya Itu remol Dia sudah memanggil cuit-cuit itu Jadi prosesnya seperti ini Sebentar saya putar dulu Jadi dalam menjodohkan Burung kenari itu Pertama harus didekatkan Seperti ini guys dalam beberapa hari Nanti kalau sudah yang itu Bunyi seperti tadi Istilahnya ngerek dan yang betinanya sudah Bebek Atau siap Istilahnya Nungging-nungging gitu Itu baru nanti kita masukkan Dijamin guys Itu nanti langsung kawin Jadi seperti itu ya Buat kalian yang masih Pemula dalam menjodohkan Burung kenari Nah Ini Kalau burung kenari Biasanya Kalau yang rupa gelap-gelap Warna gelap-gelap Seperti itu Seperti Romeo Itu cepat guys Di antara 5-6 bulan Sudah bisa dijodohkan Tapi kalau warna yang sangkis Orang dan lain sebagainya Itu baru bisa dijodohkan Ketika umur di atas 7 bulan ke atas 8-9 bulan Biasanya sebenarnya itu Tapi itu biasanya ya Tidak menutup kemungkinan Juga bisa lebih Cepat dijodohkan Namun juga untuk yang bulu tebal guys Bulu tebal itu lebih lama lagi ya Untuk penjodohannya Atau bahkan untuk bunyi Juga masih lama Nah Jadi Dalam Kita breeding kenari Kunci utamanya Harus sabar Dan dia butuh Seperti ini Dijemur waktu pagi Nanti juga Kadang-kadang disemprot Atau Air itu pokoknya diganti Dengan air yang Bersih Biasanya si burung kenari itu Melangsung mandi sendiri Atau Kalau tidak mau seperti itu Kita pancing Dengan di sedikit Disemprot guys ya Nanti ketika basah sedikit Terus airnya diganti Otomatis burung kenari Mau mandi sendiri Jadi seperti itu guys Bawah kalian yang Bercinta burung kenari Selain suaranya yang indah Burung ini juga Sangat mudah Untuk perawatannya Lain dengan burung ocehan Harus ada Dikasih hewan-hewan yang bernyawa Kalau untuk kenari tidak Paling kita hanya Memberi untuk Gisi atau vitamin penunjang Cuma kita kasih Telur Poyoh rebus guys Yang harganya juga Masih terjangkau Lain Kalau burung Berkicau Itu harus dikasih Kroto Dikasih cangkrik Dikasih ulat Dan lain-lain Jadi seperti ini dulu Mungkin video ini Bisa menjadi Inspirasi kalian Buat Ternak kenari Kedepannya Salam